Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Fashionista berikut Natasha Manuela akan lanjut melihat tiga rekomendasi busana karya Regita Oktora. Ini, Cak, baju-bajunya ada tiga looks. Wah, ini cakep-cakep banget sih. Dan kak Rai, keliatannya ngasih warnanya yang beda-beda semua ya. Biar nanti fashionista lihat nih, kalau misalnya udah dipakai dengan warna-warna ini seperti apa. Boleh diceritain nggak, Kak? Konsep dari looks pertama, kedua, dan ketiga. Oke, untuk yang looks pertama sih sebenarnya lebih santai ya. Kamu bisa pakai kan awalnya pakai ini, terus kalau mau ke yang lebih serius, acara-acara lebih kemalam, bisa mau ketemu teman, bisa pakai outernya ini. Dan aku sengaja bikin blazer ini kebuka di sini. Karena aku tuh orangnya gampang kedinginan dan gampang kepanasan. Jadi kalau aku lagi kepanasan, aku keluar begini. Kalau aku kedinginan, tinggal masuk. Ini bener-bener ide yang sangat baru ya. Bolong. Oke, jadi begitu santai sehari-hari. Nah, ini juga campuran gitu ya. Misalnya ada face juga, tapi bisa jadi jazz juga gitu ya blazer ya. Nah, ini dipadu-padankan dengan yang ini, Kak? Iya, ini celana. Nah, ini yang tadi aku sempat cerita. Ada gedung-gedung, ada jendelanya. Nah, ceritanya tuh ini jendela-jendelanya. Dan ini keluar tanaman-tanaman yang merambatnya gitu, bunga-bunga. Sengaja aku pilihnya nggak daun-daun aja, tapi ada bunga-bunga biar ceria. Iya, ini kelihatan banget dan dapat banget sih cerianya itu, Kak. Nah, kalau misalnya ini satu set nih kelihatannya ya. Iya, betul. Nah, ini satu set. Nah, waktu aku lihat kamu, kayaknya kamu tuh akan lucu banget kalau pakai warna pink. Keren gitu, cantik gitu. Tapi kalau aku pribadi dari semua warna neon tuh, aku paling suka warna shocking pink sih. Oh, gitu? Nah, pas dong ya? Pas, pas. Jadi aku kalau bisa di rumah juga ada nih kayak fashion stuff yang warnanya pink-pink neon gitu. Karena menurutku juga apa ya, warnanya tuh nyala gitu kalau warna pink. Cerah gitu ya. Betul. Iya, nah kalau misalkan pink, tapi kan kadang kita ketika mau keluar belum langsung pede pengen nyala gitu ya, bisa ditutup dulu. Combine sama ini gitu. Ini warnanya lebih netral, ada hitamnya juga ya fashionista ya. Nah, kita ke look terakhir nih. Nah, ini mungkin untuk ke acara-acara yang lebih formal lagi gitu. Betul. Karena ini aku masukin ada batik-batiknya, ini kebalik. Ini sebetulnya begini. Ini gitu nanti. Gitu, nah ini outer-nya gitu. Jadi ini dari outer-nya pun juga ada wastra semua ya kelihatannya ya? Oh, kalau ini kain sari. Oh, jadi ini yang dibuang sayang tadi, koleksi dibuang sayang tadi, itu kan ada berbagai macam kain kan? Gak cuma kain batik aja, kain tenun, selimut yang tadi, dan salah satunya ada kain ini juga. Oh gitu. Wah, keren banget sih. Nah, gak sabar banget nih fashionista, kalau gitu aku buat nyobain. Nah, fashionista penasaran gak sih koleksi-koleksi ini kalau misalnya dipakai akan seperti apa? Tungguin ya fashionista. Fashionista setelah memilih busan yang direkomendasikan oleh Regita Oktora, sekarang saatnya Natasha Manuela melakukan makeup dan hairdo. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Fashionista, ini dia look pertama kita hari ini. Aku suka banget sama look ini, dipakainya juga nyaman banget sih, Kak. Kalau misalnya ini lebih ke occasion, apa sih, Kak dipakainya? Ini buat sehari-hari aja sih, kalau misalkan kamu mau ke meeting atau jalan sama temen-temen juga bisa gitu. Mungkin kalau mau dikurangin, aku gak mau terlalu neon dulu juga bisa dicopot dulu ya. Jadi kalau ini juga ada yang polosan banget ya, terus dicampur sama jeans yang seperti ini. Nah, saku-saku ini pun juga kalau misalkan teman-teman semua udah tahu Raya Gita Zoro, kita pasti akan pakai saku, gak mungkin gak, karena aku anaknya perlu saku di kehidupan ini. Bahkan kalau misalkan ada dress, ditambahin saku gitu ya. Iya, 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 iya. Dress yang dimanekin pun juga ada tuh yang... Oh, iya, 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 itu memudahkan kehidupan ya. Terus kalau misalnya ini casual look banget nih, kalau misalnya kita mau jalan-jalan sama temen gitu ya. Tapi kalau misalnya mau lebih formal gitu ya, bisa ditambahin ini. Ini yang tadi Kak Raya bilang ya, jadi tangannya tuh bisa masuk nih fashionista. Iya. Jadi lebih stylish juga. Dan dari segi kenyamanan, ini semua nyaman sih dipakainya. Dari blazernya pun juga gak panas, terus dipakainya juga enteng gitu ya. Dan jeansnya juga pas banget semuanya, perfect. Nah fashionista, kalau gitu kita lanjut ke look kedua kita. Yuk! Fashionista, setelah tadi kita melihat look pertama, sekarang ada look kedua. Fashionista, ini dia look kedua kita hari ini menggunakan koleksi dari Raygita Zoro. Ini cakep banget sih Kak. Nah ini yang warna Shocking Pink gitu ya. Dan dipadu-padankan sama boots hitam. Boleh gak sih Kak kasih tips gimana sih styling baju-baju neon yang bagus gitu sama aksesorisnya? Styling baju neon, ya gitu sih kita mainin warna aja yang lagi mau di highlights yang mana gitu. Nah karena kebetulan menurut aku, waktu pertama kali aku lihat warna neon pink ini, kayaknya akan bagus banget di kamu, di kulit kamu. Jadi aku pikir oke, pakai di kamu akan bagus. Jadi aku pilih lah warna ini, terus bisa dipakai tanpa atau dengan ini gitu. Mungkin kalau lagi mau party sama temen-temen. Dilepas aja ya, terus pulang baru pakai lagi. Betul, betul. Nah abis itu dipadu-padankan sama warna hitam pun masih masuk gitu ya. Kayaknya kalau hitam sama Shocking Pink juga masih nyambung gitu ya. Ini cari banget sih Fashionista kalau misalnya dipakai pun juga nyaman gitu ya. Atasan sama bawahan ini. Mungkin kalau misalnya mau sendiri-sendiri gitu ini juga bisa dipadu-padankan sama celana. Kalau ada yang tadi juga lucu. Masih nyambung. Oke kalau gitu kita lanjut ke look ketiga kita ya Fashionista. Fashionista berikut adalah look ketiga yang direkomendasikan untuk tema kita kali ini. Dan ini dia look ketiga kita hari ini. Look terakhir ya Fashionista. Ini cantik ya. Kalau misalnya dilihat nggak sadar kalau ini adalah sari dari India tadi ya. Kita digunakan menjadi luaran. Ini juga bisa. Ini batik. Nah ini kalau misalnya dari aplikasinya ya. Kak aku tuh ngerasa kayak lagi pakai tenun ikat gitu. Karena ini kan kayak atasannya dipakai buat diikat di atas. Setelah situ ditambahin aksen batik wastra itu sendiri. Cantik sekali. Kalau ini biasanya dipakai untuk occasion apa nih Kak? Yang lebih ini lagi kayak undang-undangan event-event yang lebih high lagi dari yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan lebih ke party-party gitu kan. Ini untuk yang event-event yang undangan-undangan yang lebih formal. Dan kalau misalnya mungkin ada banyak influencer atau artis-artis juga pengen pakai ini. Bagus banget ya buat kayak show, nyanyi gitu ya. Atau nggak lomba gitu ya. Jadi kelihatan beda banget dan nyala gitu. Dan eye-catchy banget ya. Bener. Begitu masuk ke dalam satu acara atau satu tempat tuh langsung kayak ngelirin orang koto-koto gitu. Jadi kalau misalnya pengen mencuri perhatian dari awal. Nah boleh nih pakai-pake yang kayak gini gitu ya. Wah cantik sekali. Thank you banget loh Kak. Hari ini aku dapat inspirasi banyak banget tentang neon colors. Dan gimana sih untuk memadu-madankan suatu fashion yang edgy. Terus yang berani juga. Entah itu dari warna atau dari desainnya. Belajar banyak banget dari Kak Regi. Thank you. Sama-sama. Kalau gitu Fashionista kita pamit ya. Saya Natasha Manuela. Saya Regi Taoktora. Bye Fashionista. Bye Fashionista. Teman-teman sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Here I can see you next episodeBoy. Bye-bye. Youombom. Bye-bye.